Pertamina berkolaborasi dengan tim bisnis mentor Indonesia melaksanakan kegiatan Anugrah Prestasi Inkubasi Bisnis RB Pertamina 2021. Anugrah ini diberikan kepada peserta terpilih dalam program inkubasi RB BUMN yang terselenggara pada 16 Januari 2021. Selama 4 bulan, para peserta diberikan pelatihan dan pengembangan usaha mulai dari ilmu bisnis, desain produk, branding, pemasaran digital, entrepreneur leadership, monitoring hingga pemantauan kemajuan usaha. Pertamina sangat komitif untuk mendukung UMKM. Harapan kita semua kami bisa mendukung para pelaku UMKM untuk menjadi lebih baik lagi, menjadi go modern, go online, tadi disampaikan ya, digital dan tentunya global. Kita lihat hasilnya Alhamdulillah sudah sangat baik. Dari bulan coaching, dari Oktober 2020 hingga Februari 2021 saat ini, itu hasilnya sungguh sangat nyata, terlihat bahwa sales-nya naik kurang lebih di 1, hampir 2 miliar ya. Itu sungguh prestasi yang luar biasa di tengah situasi pandemik. Selamat kepada Bapak-Ibu semua. Anugrah prestasi inkubasi bisnis RB Pertamina tahun 2021 terbagi dalam 8 kategori. Berikut daftar pemenang di masing-masing kelompok. Kategori bintang milenial diraih oleh Lia Solikhatus Jekrab, kerajinan yang dipasarkan secara online ke Singapura, Malaysia dan Korea. Kategori bintang global masa depan, diraih oleh Dian Susanti, dari Etnik. Kategori bintang harapan, diraih oleh Nur Ayu, dari Apen Ayu, produk makanan serabi dengan banyak variasi. Kategori bintang keberdayaan masyarakat, diraih oleh Tinar Mainati Songgacah, produk berbahan baku utama kacang mede dan mempunyai nilai jual tinggi dengan packaging unik. Kategori bintang pelopor, diraih oleh Farida, King Madhu Borneo. Kategori bintang inspirasi karya, diraih oleh Hijrah Saputra, usaha konveksi tebing batik koleksi yang berhasil meningkatkan omset dan jumlah karyawan selama proses inkubasi. Kategori bintang inspirasi global, diraih oleh Stephen David dari Bali Taruh Rahayu dengan produk selai. Kategori bintang inspirasi tangguh, diraih oleh Togos, dari Madu Bahta. Kegiatan inkubasi Pertamina ini juga mendapatkan apresiasi dari salah seorang para peserta. Dalam kesempatan ini, PVJSR dan SMEPP Pertamina Arya Dwi Paramita juga mengungkapkan dengan bimbingan dan pelatihan dari sejumlah mentor bisa membuka peluang usaha besar dan luas. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih telah diberi kesempatan yang luar biasa. Ini adalah sesuatu kesempatan yang luar biasa, luar biasa bagi kami. Semua kami pelajari dan menjadi bahan kami untuk mengembangkan usaha kami. Sungguh luar biasa perjuangan teman-teman semua bisa membawa, mengajak rekan-rekan kita, UMKM yang ada di sekitar kita untuk bisa maju dan untuk terus bisa menjadi lebih sukses. Bagaimana kita harus memulai awal sebuah perjuangan, tentunya dengan bimbingan dari para pendamping, para mentor, dan juga para fasilitator. Karena sangat dimungkinkan jika semua ikhtiar ini kita jalankan penuh dengan semangat dan doa, insya Allah kita bisa sukses juga dan Bapak Ibu semua bisa menembus kelas dunia. Diharapkan program dan kegiatan anugerah prestasi inkubasi bisnis Pertamina bukan hanya wujud apresiasi kepada para pelaku UMKM, tetapi juga memberikan motivasi dan inspirasi agar mereka tetap bertahan di masa pandemi. Tim Liputan Energia TV